Hai guys, kali ini saya akan menampilkan tutorial cara membuat keyboard HP-mu menjadi seperti keyboard komputer yang ada ALP, Control, dan ESC-nya. Ini adalah keyboard biasa pada HP Android. Pertama, kamu harus memiliki aplikasi tambahan, bisa download di Play Store. Ini dia aplikasinya Hacker's Keyboard. Download, terus dibuka. Nanti kamu tekan enable keyboard-nya di sini. Oke, sudah seperti ini. Sudah aktif enable. Kamu masuk ke pengaturan HP kamu, terus setelan tambahan. Masuk ke bahasa dan masukan. Dan keyboard saat ini. Kamu tekan. Hacker's Keyboard. Tekan. Oke. Langsung kita lihat keyboard-nya pada SMS ini. Keyboard-nya sudah berubah. Ini seperti keyboard pada komputer yang ada CTRL, Control, SC, ALP, dan jika kamu tekan FN ini, juga ada F1, F2, F3-nya, serta Pack Up, Pack Down juga ada di sini. Oke. Untuk kembali ke keyboard biasa, kamu tekan tanda pada sebelah ESC ini, ada bulat seperti api ini. Kamu tekan. Oke. Kamu bisa kembali ke keyboard kamu yang biasa. Pilih keyboard-nya misalnya SwiftKey Keyboard. Oke. Sekarang keyboard kamu sudah kembali ke keyboard semua. Itu saja. Sekian. Bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa.